Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru, baru rilis di Nintendo Switch. Tapi dia sebenernya udah pernah rilis di konsol Nintendo DS sebelumnya. DS atau 3DS gitu gue lupa. Pokoknya ini game remaster harusnya. Judulnya itu adalah Ghost Trick Phantom Detective. Ya, ini gue nonton di trailer atau di Nintendo Direct ya gue lupa. Terus gue tertarik sama gameplay ya. Kebetulan juga dulu gue gak pernah nyoba sama sekali tentang game ini. Ini kayak game puzzle gitu terus ya menarik lah pokoknya. Gue gak tau apakah otak gue akan se-on itu untuk mainin game ini. Ya, kita langsung masuk aja ke gamenya ya. Yuk. Bahasanya... Ya, obviously English lah. Soalnya gak ada bahasa lain. Oke, next. Yes. Yes. Wow, musiknya kenceng banget. Oke, ini kayaknya bonus-bonus dari pre-order. Next. Hasilnya bener-bener sih musik-musiknya gak copyright ya eh bentar, ada musik lain bodos-bodos tadi ya? oh iya bener misalnya gue kecilin dikit ya oke chapter 1 7.2 p.m jam 7 lawat 2 must have been unconscious for a while my head feel fuzzy wow cepet banget when i came to there was a woman standing there a woman i don't know wah gue bacanya terlalu lambat oke pokoknya dia lagi cerita kalo ada cewek disitu terus abis itu ada orang yang pengen menembak cewek ini terus gue bukan tipe orang yang diam diri gitu aja tapi gue sendiri udah mati oke cewek banget ya subtitle lah so long sister oke oke apa nih oke welcome to the ghost world the land of the dead oke kita harus pakai kekuatan kita untuk menyelamatkan perempuan ini lihat mayat lo ada blue flame itu adalah soul jiwa lo dan yang nyala terang itu core dari sebuah barang ini kita harus coba harus move oh oke oke jadi dia kalo core itu agak nyamping gitu analognya harus nyamping juga congratulations kita masuk ke crossing gate dengar caranya nyamping pakai crossing gate crossing gate oke oke tetap aja tetap aja power dari ghost trick jadi gue yang bikin gerbang itu kebuka oke fight chance just a little hahaha tapi kan dia masih ditodong pistol oke oke kita masuk ke barang-barang lain oh iya ini kita gak nyampe kesitu jadi kita ke gitar ini ini adalah apa pelarian yang sangat lambat oke aduh oke 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 iya bener kalo gue bisa manipulasi objek kenapa gue gak bisa manipulasi mayat gue sendiri oke kita disini coba enggak 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 gimana-gimana oke hanya bisa memanipulasi objek yang tidak hidup ya ya move to screen oke oke Nanti dong mayat kita nunggi-nggi itu lagi ditendang Johnny kelar Terjemahin dia males gue Asyik banget gayanya begitu Ditendang dari atas bisa bergaya Ciwanya masuk ke lampu Oh bukan Oh bukan Oh yang tadi suara tadi Kayak Pixar For now Ya udah mati gue boleh selamatkan ya sedangkan gue juga udah matikan karakter kita udah mati juga ases siu apa nih? x Atau unik sih ya ini cara kita dapetin glow ya dari pencet itu L itu ticket in Oh kalau mau jadi itu ya Terus kalau mau balik Nggak nyampe ini masalahnya balik ke land of living tekan BO back Oke oke Bek Terus trik Terus Jadi ghost lagi Masuk ke dia Iya Meski bingung dua-dui mayat Tapi beda New power lagi Ada sesuatu yang bisa kita Ada sesuatu yang bisa kita lakukan Kita jadi ghost lagi Beda gitu ya Apa ini Itu Roh si ceweknya Bisa balik ke 4 menit sebelum Orang itu meninggal Berarti dia meninggal Oke Less than one day Rewind time Kita balik ke 4 menit sebelum cewek itu meninggal Gue nggak tahu caranya gimana Dia bisa dapet kekuatan ini Aneh banget Oh tadi tujuh lawat dua ya Itu tujuh lawat satu Si ceweknya datang terus Ini ceweknya juga siapa lagi Tiba-tiba ada disini Tensik Oke Oke, tujuan kita ke wrecking ball itu ya. Gak tau sih dialog itu penting atau enggak. Oh ini yang udah kita lakuin tadi. Gw pikir kan bisa berubah juga. Enggak ternyata tetap berjalan seperti ini. Terus, oh tadi kan kita ini ya. Ke district ya untuk kesebelah sana. Nah, mati lagi. Gimana maksud? Kita bisa rewain sebanyak yang kita mau. Misalkan masih dalam 4 menit tersebut. Oke. Kita ulang lagi nih berarti. Ya kok dari bawah sini. Oke, kita juga harus berburu sama waktu ya berarti ini. Kita kembali. Kita kembali. Oke, 4 menit harus di bawah keburu apa nih? Bukan, cepet banget ya. Ya, gue pengen cepet naik tapi dialognya banyak banget dah. Kesel banget gue. Gimana ini? Oh, salah. Bisa. Ini bisa roll. Oke. Oh, yang bisa gerak kayaknya ada itunya. Yang bisa gerak ada ini ya. Option nya gitu. Blender. Itu Blender. Terus yang nyametin di atas sih apa? Apa pilihan kita yang sebelumnya itu juga tetap bisa berfungsi? Atau enggak sama sekali? Oh, gue masih bingung. Ini pasti kemari, 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 kemari. Ini bisa ngalah. Oke, kayaknya harus pindah nih. Terus. Turn on. Belum apa coba? Coba aja deh. Oh, enggak. Ini mati lagi. Oke, coba. Kayaknya itu buat ngerek talinya deh. Enggak bener kan. Solong ini kan harusnya udah mati ya. What happened? Oh, tetep. Pilihan kita yang sebelumnya itu tetep. Ini. Terus. Ini. Tempat. Jadi, tetep di sini-telah juga. Oke, gue pengen. Apa nih ya. Ring atau pedal. Coba pedal. Eh, pedal nggak gerak kemana-mana. Kita gak bisa nyoba-nyoba ya Kita harus pikirin baik-baik deh Oke faithnya berubah Takdirnya berubah At least Agak-agak PR nih Gue gak baca lagi Oh buat itu nge-rewind Oke berarti kita ke sini Sini Jalan Terus ke sini Gak bisa ke atas Gak bisa Kita turunin Oh bukan Ini nge-rewind Kok Enggak itu Kok gak kebuka Enggak jatoh Light oh Ah Ini Mati Mati Orangnya mana sumpah Gepeng Aduh Aduh Bocil banget tuh Eh kebocil sih Kartun banget Oke berarti Gue udah menyelamatkan Si cewek ini Terus ngapain tuh Sepeda bisa diatas ya Terus ngapain tuh sepeda bisa diatas ya Gue juga gak tau nih bakalan berhentiin sampe mana Tapi yang gue tau yang gue liat dari trailer ya Dia ada beberapa lokasi gitu kan Jadi mungkin tiap pindah lokasi gue bakalan stop kali ya Dan satu lokasi itu mungkin ya mungkin gue bisa makan sampe 1 jam kali kalo misalkan stuck di tengah-tengah Gue gak tau apakah akan gue cut-cut ke bagian yang udah gue solve doang atau Biarin no cut aja Lalu kalo no cut terus tiba-tiba 2 jam Gak lucu kan gue Ketawan gitu gue Gobloknya Hehehe Nah ya gue no cut dah No cut Ini masih dibantu sih Masih dituntun makanya Masih under 1 jam Gak tau kalo Gak dituntun gue bisa berapa jam Hehehe 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 Oke jadi Kekuatan untuk menyelamatkan ini ada batas waktunya sampe Ganti hari Hehehe 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 Tuh kita cuma bisa access disini tuh sampe besok pagi doang Sementara ini udah jam berapa ya Jam tujuh malam sih harusnya kan Tadi Kita punya waktu sampe jam 12 malam alias 5 jam 5 jam itu kita bakalan Ngebongkar Kenapa kita meninggal Mungkin Oke Tapi Dialog nya tuh banyak banget ya Just Vivid Tuh Oke Tuh 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 terus gue juga gak tau nih sistem save nya kan dia auto save ya tapi auto save nya itu gimana ya gitu apa tuh tadi ZL third time masih lanjut ZL apa nih oke cuman pengenalan karakter doang kayaknya dan kita ke bawah harusnya gak bisa kemana-mana nih apa nih shimmy bisa begitu ya makin gak jauh gak sih yang gak gak apa nih X temen Udah ya? Oke Nait kita di bawah Ada kucing Nait kita di bawah dia heran Apa tuh? Ada note Oke, kita bisa ke note Bentar, bentar Maximal Apa note? Yee-yee Oke kita bisa koses telepon juga sih itu bisa lihat orang yang telepon mahluk apa itu Oke kita bisa pindah lokasi dengan melalui telepon jadi sebenarnya kita itu seperti si lampu ini Tuh nasibnya sama cuman dia enggak enggak keburunya usahin kasusnya tapi jadinya dia ngebantu kita dan baik banget ya tapi gue enggak percaya sih kalau apakah gue harus stop sampai disini kita cuma masuk dulu kali ya Oke Oh ya baru diminta save you can save from power screen at certain points of the game continue playing no dulu deh oke Oh ini per chapter chapter 1 sampai 30 kah oh enggak enggak final chapter chapter 16 oke ada 16 chapter ya oke chapter 1 udah selesai ternyata dia per chapter ya jadi mungkin gue bakalan berhenti juga per chapter mudah-mudahan no edit dan enggak kelamaan mudah-mudahan mudah-mudahan otak gue bisa berjalan dengan baik supaya tidak terlalu lama untuk mainin game ini karena ini tadi gue mainin dan udah di itu ya dibantu ya dipandu sama si ray of the light itu gue paling main sekitar 20-30 menit tadi game-nya sih overall first integration seru unik dan puzzle-nya juga cukup menarik sih jadi kita harus memanfaatkan barang sekitar untuk menyelamatkan orang gitu unik juga gitu pasti tantangannya di benda-benda apa yang bisa kita masukin itu dan kita fungsikan untuk menyelamatkan si calon korban kan terus yang gue nggak suka mungkin dialognya agak terlalu panjang banget ya nggak tahu gue kayak nggak merasa game kayak gini dialognya harus sepanjang itu gitu ya mungkin karena ini misteri ya makanya dialognya itu juga cukup panjang karena kita juga nanti kan harus ngebongkar misteri kenapa kita meninggal gitu meninggal nungging tadi gitu yang gue nggak suka musiknya sih musiknya terlalu heboh buat gue harusnya ada satu musik yang slow gitu loh tapi ya ini udah musik ciri khasnya ghost trick mungkin ya dari dulu dan ghost trick ini kan juga udah IP ya kayaknya ya kita lihat chapternya ada 16 akan jadi akan kelar berapa lama ini tungguin aja buat kalian yang mau nungguin gue nyelasin game ini thank you buat yang udah nonton kita ketemu lagi di chapter-chapter selanjutnya ya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax